Mbak Lala berarti untuk bisa sehat secara sosial itu kita harus punya komunitas. Bisa disimpulkan seperti itu? Atau correct me if the time wrong? Iya, betul-betul Mas. Karena itu kan kita disekatkan diri kita ini kan kalau bicara tentang manusia itu secara holistik ya utuh ya. Kita itu ada sisi fisiknya, ada sisi mentalnya, ada sisi sosialnya gitu ya. Nah jadi jika kita ingin dengan tanda kutip utuh ya pasti kita akan perlu namanya komunitas gitu. Mbak Lala kalau kita bicara komunitas ini kan beberapa tahun belakangan ini banyak sekali komunitas bermunculan. Dengan beragam hobinya masing-masing dari komunitas olahraga, seni, budaya, kemudian komunitas apa lagi. Wah banyak banget ya pokoknya sampai komunitas otomatis yang unik-unik juga ada. Nah kalau bicara tentang pentingnya komunitas dalam menciptakan mental yang sehat, ini seperti apa sih Mbak korelasinya Mbak Lala? Iya. Sebelum berbicara tentang pentingnya komunitas, kita berbicara tentang komunitas itu kan sesuatu yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita gitu ya. Bahkan kadang-kadang tuh kita ngeliat komunitasnya kok kayaknya agak unik gitu ya, tapi ada gitu. Nah ternyata memang sebagaimana kita ketahui bersama, manusia itu kan ada juga namun sosial ya. Kalau dilihat lagi, kalau secara fisik, mental, dan sosial itu pasti ada dalam diri seorang. Nah dari sisi sosialnya, ya naturnya sih manusia itu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya gitu. Nah jadi itu sangat dekat, sangat dekat dengan kita dan pastinya kita mencari orang atau komunitas yang sama dengan kita. Nah di dalam hal ini, ya sama minatnya, sama keinginannya gitu ya, seperti itu. Nah itulah naturnya manusia gitu ya, ingin selalu bersama-sama dengan orang lain gitu ya. Nah kalau ditanya bagaimana pentingnya, penting sekali gitu ya. Karena memang biasanya komunitas ini karena kita merasa sama gitu ya. Ada hal yang membuat kita merasa, apa ya, membuat kita itu merasa, kita nyatuh nggak sendirian ya gitu. Nah itu adalah perasaan-perasaan yang membuat kita itu memang, ya saya memang selalu mencari komunitas gitu. Itu penting sekali untuk keselimbangan hidup kita lah, karena emang kita nggak bisa sendiri gitu. Oke. Mbak Lala berarti untuk bisa sehat secara sosial itu kita harus punya komunitas. Bisa disimpulkan seperti itu? Atau correct me if I'm wrong? Iya, betul-betul mas. Karena itu kan saya katakan, diri kita ini kan kalau bicara tentang manusia itu secara holistik ya utuh ya. Kita itu ada sisi visinya, ada sisi mentalnya, ada sisi sosialnya gitu ya. Nah jadi jika kita ingin dengan tanda putih utuh ya pasti kita akan perlu namanya komunitas gitu. Oke. Nah persoalannya yang satu hobi tentu itu menjadi persyaratan utama kalau yang tadi disampaikan Mbak Lala ya. Tapi kalau kita bicara tentang kriteria komunitas yang bisa mendukung kesehatan mental. Karena saya kurang tahu ya, tapi mungkin juga ada komunitas yang punya dampak negatif terhadap anggota-anggotanya. Kita bicara geng motor misalnya Mbak. Itu kan, nah ini gimana Mbak Lala memandangnya kita bisa memilih komunitas mana yang kira-kira bisa membantu mental kita tetap terjaga sehat gitu. Iya. Nah jadi kita balik lagi ke yang tadi ya, yang diberarti awal definisi tentang secara umum tentang komunitas itu. Mengapa itu sekumpulan. Nah tapi kita lihat lagi nih, seperti tadi Mas Yudi bilang benar nih, belum tentu komunitas itu bisa membawa hal yang baik untuk kita. Bisa juga hal yang kurang baik atau yang negatif gitu. Mungkin tadi Mas Yudi menceritakan panggilan motor gitu ya. Nah proses yang terjadi dalam komunitas itu, walaupun mereka merasa sama gitu ya, ada hal yang mereka capai, entah itu kekuasan yang seperti apa gitu. Ya ternyata itu dampaknya kurang baik gitu. Dalam kehidupan mereka sendiri dan saya yakin juga secara sosial juga kurang baik juga gitu. Nah ini adalah salah satu contoh komunitas yang tidak layak untuk kita ikuti gitu ya. Artinya kita bisa menentukan gitu komunitas mana yang pantas untuk kita ikuti gitu. Nah yang pasti adalah komunitas yang bisa mendukung kondisi kesehatan mental kita gitu. Nah kalau mengenai ciri-cirinya, nah saya kasih siklus sedikit ya, kita nanti akan membincangkan tentang kriteria gitu ya. Kriteria sehat mental itu seperti apa, dari situ kita bisa ngeliat nih komunitas yang baik untuk kita, untuk sehat mental kita itu seperti apa gitu ya. Jadi itu dulu. Sampai jumpa.